Semua-semua pada video ini saya akan sekali lagi memberikan tutorial penggunaan ematray di SSC ASN Dikarenakan banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar maupun juga sharing informasi ya Terkait tentang kesulitan penggunaan ematray di media sosial Nah disini nanti seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa berkas yang wajib kita bubui dengan ematray Kalau misalkan kita enggak maka ematray maka nanti enggak bisa di upload di SSC ASN Disini nanti kita akan berbagi update informasi dan juga tutorial dari awal hingga berakhir Mulai dari cara membuat akun ematray, kemudian cara membeli kuota ematray, kemudian cara pembubuhan ematray Selanjutnya juga cara upload dokumen final di SSC ASN Bagaimana tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Nah disini kita cek akun ematray dulu ya Kita klik disini cek akun ematray Nah selanjutnya disini kita akan diarahkan menuju ke halaman ini Dikarenakan saya itu belum memiliki akun ematray Maka saya harus membuat akun terlebih dahulu Untuk kita membuat akun ematray Mendaftar disini kita klik disini ya Kita registrasi ematray Kita klik disini Kemudian kita masukkan email Kemudian password dan juga konfirmasi password Oke saya buat dulu ya Baiklah kita sudah memasukkan email Kemudian membuat password dan juga konfirmasi password Berikutnya kita klik saja submit ya Setelah kita klik submit Ini kita buka email kita teman-teman Ternyata di kotak masuk email saya Ini sudah ada tampilan seperti ini Yaitu notifikasi registrasi sukses ematray Registrasi atas tanah kita Kemudian kita klik saja Nah selanjutnya disini kita scroll ke bawah ya Dikarenakan bahwa registrasi kita untuk ematray ini sudah berhasil Berikutnya disini kita lakukan aktifasi Nah ini ada link aktifasi Hai atas nama kita Terima kasih telah melakukan registrasi di website portal distributor ematray CISM Untuk melanjutkan proses login silahkan tekan tautan verifikasi di bawah ini Kita klik disini Dan disini verifikasi sudah berhasil ya Kita sudah berhasil memverifikasi Dengan demikian kita berarti sudah bisa Untuk login ya Login menggunakan ematray yang tadi email dan passwordnya sudah kita daftarkan Kemudian kita klik saja oke Nah selanjutnya disini saya akan login melalui SSCISM coba Disini coba kita klik disini cek akun ematray Kemudian kita masukkan tadi email dan juga password yang kita daftarkan Oke sudah kita masukkan email dan juga passwordnya Coba kita login ya Masuk Berhasil login Anda belum memiliki saldo ematray Silahkan melakukan pembelian kuota materai pada situs materai elektronik berikut Yaitu hrps-elektronik.com ya Kita bisa coba klik disini Selanjutnya disini kita tutup Kemudian kita login ya Klik login Kemudian kita masukkan email dan password yang sudah didaftarkan Kemudian disini ada kode capca Kita bisa ketikkan ya di bagian bawah ini Kemudian kita login Selanjutnya kita klik pembelian Kemudian disekarnakan nah ini kita belinya itu berapa kuotanya Nah disini kalau misalkan saya lihat untuk berkas yang mau saya bubui ematray Itu ada surat lamaran ini 1 Kemudian surat pernyataan 5 poin ini perlu 1 matray Kemudian surat pernyataan tidak pindah ini ada 1 matray Berarti saya akan membeli 3 matray Kemudian disini saya kuotanya adalah mencoba beli 3 Kemudian kita ini harganya berarti sekitar 10.500 ya Kemudian kita klik bayar coba Menunggu beberapa saat transaksi sedang dalam proses Kemudian akan ada tampilan seperti ini Pembelian sifat waktu ini nanti tinggal 9 menit ya Nah ini membayar dengan scan QR menggunakan GoPay Ovo Link aja Nah sekarang saya akan mencoba membayar Menggunakan aplikasi dana saya ya Oke sekarang saya buka hp kemudian saya akan buka aplikasi dana saya Kemudian nanti saya screen si QR kode teman-teman Saya akan mencoba men-scan Nah ini saya sudah membuka aplikasi dana Kemudian saya klik pay di bawah ini coba Kemudian kita scan disini Scan Chris kemudian konfirmasi pembayaran Benar ya harganya Rp31.721 Kemudian kita klik bayar Kemudian kita masukkan pin Oke sudah berhasil membayar ke CASN 2 Oke Kemudian disini saldo sudah berkurang Kita klik Nah ini sudah berkurang ya Oke sekarang kita kembali ke laptop ya Ini kita tutup dulu hp nya Oke kalau sudah selesai membeli Ini kita tutup saja Klik disini Sebelum kita nanti memanfaatkan fitur pembubuhan e-materai Dari yang tadi sudah kita beli Ketika ini sekarang kita cek dulu ya Apakah Materai yang sudah kita beli tadi Sudah berhasil kita terima Nah disini kita cek kuota e-materai Nah ini kita klik disini Yaitu di bagian nama kita ya Kemudian kita scroll ke bawah Yaitu riwayat pembelian Kita cek dulu riwayat pembelian Apakah materainya sudah dikirim ke sini atau belum Kita klik disini riwayat pembelian Kemudian disini sudah ada Yaitu nomor transaksinya adalah sekian Kemudian tanggalnya hari ini Kemudian jumlahnya tiga Ini adalah berarti biaya 30 ribu Kemudian disini belum bayar Ini adalah Chris Pay paymentnya Tadi yang awalnya belum terbayar Ini kita cek secara berkala Maka disini sudah statusnya berubah ya Yaitu sudah terbayar Tadi kan belum bayar Sekarang sudah terbayar Kita bayar lewat OVO tadi Lewat dana ya Kemudian kita cek dulu struknya Apakah benar sudah terbayar Nah ini sudah terbayar ya Tadi kita bayar menggunakan dana Tadi kalau misalkan belum terbayar Kita tunggu beberapa menit Nanti akan diproses Oke kemudian kita tutup saja Selanjutnya kita lanjut pembubuhan Kita klik disini pembubuhan Ini untuk alurnya Kita upload Pilih posisi Kemudian isi pin Kemudian pembubuhan Kemudian download ya Nah ini teman Ini adalah untuk alurnya Kemudian disini kita buat tanggal dulu Kemudian pada bagian nomor dokumen Kemudian akan saya berikan nama saya Coba ya Saya berikan nama saja Misalkan Surat lamaran Oke kemudian Saya klik disini Kemudian diarahkan Menuju ke surat lamaran Oke surat lamaran saya Adalah yang ini Klik disini Kemudian saya klik open Oke sedang proses di upload Ini kita tunggu dulu Masih 3% Oke sudah berhasil Sekarang saya coba scroll ke bawah Nah sekarang ini Kemudian materinya ini kita seret ya Kita seret ke bawah Kemudian kita sesuaikan Untuk materinya ditempatkan di mana Oke kita sesuaikan Saya akan tempatkan disini ya Nah disini Karena materi ini tidak boleh menimpa gambar Ataupun juga tulisan Oke ini disini Kita bubuhkan disini Semoga saja memang seperti ini Nanti benar teman-teman Kemudian setelah kita rasa Ini menaruhnya ini sudah benar Taruh sini Nah sekarang ini saya download ya Bubuhkan ematray Kita klik bubuhkan ematray Apa kamu ingin membubuhkan ematray? Ya Kemudian kita disuruh untuk membuat pin Oke saya buat pin dulu ya Kemudian konfirmasi ulang pin Kemudian disini Pin ini harus diingat Supaya nanti kita bisa membubuhkan Berikutnya ya Pin lagi Klik lanjutkan Oke Sekarang sudah proses Nah sekarang coba kita cek ya Kita cek ke bawah Apakah sudah benar Nah sekarang sudah tertera ya Ematraynya sudah ada disini ya Oke teman-teman Sekarang kita cari tombol unduhnya Dimana nih tombol unduhnya Nah tombol unduhnya adalah disini Kita klik disini ya Unduh Oke disini sudah masuk surat lamaran Sekarang saya kembali ke SSCASN Saya tadi sudah membubuhkan ematray Pada surat lamaran ya Nah sekarang kita unggah Yang diunggah ya yang sudah dibubuhi ematray tadi Kita klik unggah Kemudian disini Kita klik disini ya Saya klik disini Unggah PDF yang sudah ada ematray Cari filenya Nah ini tadi sudah ada ematraynya kan Kemudian kita klik open Unggah berhasil kita klik baiklah Nah sekarang kita cek ya Kita lihat surat lamaran ini Sudah ada ematraynya ataukah belum Kita klik lihat Oke kita scroll ke bawah Coba dilihat sudah ada ematraynya atau belum Oke ematraynya sudah tersemat disini Inilah contoh untuk pengalaman saya Yaitu ketika membuat akun Kemudian membeli ematray Dan juga membubuhkan ematray Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton